Halo guys, welcome back to channel Bian Bodi Kitna, kali ini kami sedang melakukan pengerjaan yaitu seperti biasa upgrade Alphard tahun 2008 ini masih yang generasi 2 tetapi yang pertama kali diproduksi jadi 2008 itu sudah pergantian antara yang generasi 1 dan generasi kedua jadi kita akan melakukan upgrade mobil ini kenapa sih di bengkel kami ini selalu banyak banget melakukan pengerjaan Alphard nah memang satu pertama memang banyak sekali customer kami yaitu terutama di mobil Alphard jadi kita melakukan pengerjaannya itu banyak sekali selain kita juga melakukan pengerjaan upgrade Alphard juga mobil Fairfire juga kita ada beberapa jenis mobil kami terima salah satunya tuh kalian lihat ini adalah Honda Jazz kami sedang melakukan pemasangan bodi kit ini sedang proses jadi di bagian pintunya juga kita akan proses juga ini tapi ini udah selesai tetapi mobil ini akan kita coating keseluruhannya jadi di bengkel kami ini selain kita melakukan pengerjaan bodi kit karena bodi kit ini kami import langsung di beberapa negara biasa dari Thailand dari Jepang dari Taiwan tergantung jenis mobil tersebut nah kedua juga kami melakukan pengerjaan yaitu bodi repair jadi bagi kalian nih yang mobilnya ingin di repair ada yang penyok atau kalian ada melakukan tabrakan kalian bisa hubungi kami atau kalian langsung datang ke bengkel kami selain itu yang ketiga adalah kami juga menerima pengecatan ulang jadi kalian ingin melakukan restorasi kami juga bisa kalian pengen ganti warna juga kalian pengen cat ulang semua itu juga bisa dan nanti juga biasa kalau misalkan selesai ganti cat itu saya selalu sarankan kalian coating karena bengkel kami ini juga menerima coating selain coating apalagi kami juga menerima custom headlamp jadi beberapa mobil juga banyak juga tetapi jarang saya posting untuk mengenai soal custom headlamp itu jadi kami custom itu melakukan pemasangan project tetapi permintaan customer juga maunya model-model seperti apa jadi banyak sekali di bengkel kami yang kami lakukan pengerjaan dan aksesoris lainnya seperti kampet juga kami juga jual dan kalian nanti bisa kunjungi langsung di website kami di bianbodykit.com atau kalian bisa datang langsung di Instagram kami di at bianbodykit nah kali ini kami akan mereview tentang bodykit mobil ini karena kenapa sih mobil ini kok modelnya masih seperti standar lampunya nggak diganti nah kalau mobil ini kalau saya lihat kalau cukup ganti penampilan pemper ini ini memang sudah benar-benar berubah drasis jadi di bagian mempernya ini sudah model transformer jadi lampu pun nggak perlu ganti jadi pengerjanya pun juga gampang plug and play dan kalau misalkan kalian ganti ini seperti ini wah jadi nggak pantas dong itu kebanyakan customer yang bertanya kalau misalkan kita ganti ke 2019 itu banyak banget perubahannya jadi kita ada melakukan pembagian potong body segala macem nah itu nanti kalian bisa datang langsung deh konsultasi langsung dengan saya untuk melakukan pengerjaan itu tetapi kalau saya menyarankan kita melakukan pengerjaan itu yang gampang aja yang plug and play seperti mobil alphard ini nah ini sedang kita melakukan pemasangan tetapi belum selesai akan kita quality control lagi nanti ini sebelum kita serahkan ke si onernya jadi bagian depan sudah selesai terpasang nanti kita akan melakukan pemasangan juga di bagian samping dan juga di bagian belakang dan kalau misalkan sudah selesai semuanya kita quality control lagi yang tadi saya bilang barulah kita akan serahkan ke onernya oke bagi kalian yang ingin melihat langsung jangan kemana-mana untuk proses pemasangannya tetap pantangin di channel Bian Body Kid oke selamat menikmati 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 versi transformer dan juga di bagian mempernya ini yang versi yang CBU nya juga dan di bagian memperbelakangnya juga pasti dia versinya sudah CBU jadi karena ini masih produk modelista jadi dia model belakang itu mafronnya ada dua itu cuman hanya variasi aja dan mobil Alphard ini ini yang generasi yang kedua jadi tahun 2008 yang sudah pergantian antara gen yang satu dan yang gen 2 karena mobil ini masih yang pertama kali keluar yang generasi yang kedua jadi semua fitur di apa namanya panel dalamnya itu dari speedometer dan panel AC segala macam itu masih bener-bener Ori Jepang dan semuapun bahasanya masih Jepang punya beda lagi yang kalau misalkan sudah 2010 ke atas itu sebagian juga udah bahasa Inggris jadi ini memang bener-bener masih CBU juga mobilnya dan perbedaannya sebenarnya juga kalau kalian lihat nanti juga yang apa aja sih yang dapat barangnya ini barang ini yang dapat otomatis fog lamp jadi fog lamp kita kasih yang baru jadi yang lama udah usah perlu ganti lagi dan juga nanti juga ada DRL dan otomatis penampilannya sudah transformer di bagian grill itu harus bener-bener satu set nah kalau kalian yang ingin upgrade ini saya nggak bisa menjual di bagian depannya aja jadi kalian harus membeli satu set depan belakang samping karena memang produk dari disananya kita nggak bisa kita ecar memang harus satu set dan di bagian sampingnya karena ini masih keluarnya yang CPU nanti sampingnya dia ada list kerumannya karena itu yang keluaran modelista yang di favoritkan di situ jadi di bagian depan samping dia pasti akan ada kerumannya di bumper belakang kalian lihat nah ini di bagian reflektornya itu dia ada lampu senjanya jadi begitu kita nyalakan dengan lampu senjak otomatis dia nyala selain itu juga di lampu tengahnya ini juga di bagian bumper dia ada nyala ketika kita melakukan pengereman nah untuk bagian muffler ini ini hanya variasi aja bagian kiri dan kanan itu masih menggunakan kenapot pengeluaran asapnya masih yang standar jadi kita nggak ada perubahan jadi masih aman dan mobil ini khususnya untuk body kit ini pemasangannya plug and play jadi dia nggak ada merubah apapun jadi cuman cukup pemasangannya cuman cukup kita bongkar pemasangan dan satu hari pun juga selesai Oke sekian dulu untuk tentang video kali ini untuk mobil Alphard ini dan jangan lupa guys support channel ini dengan klik tombol subscribe dan dan juga tombol lonceng dan share untuk memajukan modifikasi Indonesia thank you